PEMBICARA 1 Waktu itu terbang bersama ibu saya, ketika naik pesawat saya lihat ada awan, terus gimana kapten yang memberikan perintah ke awak penerbangan, seperti komando-komando dari kokpit itu kayaknya keren banget. Dan bunyi-bunyinya di sayap gitu kan, bunyi itu benar-benar menginspirasi banget, kayaknya keren banget nih seseorang punya power untuk memberikan perintah dan kuasa yang bagus gitu. Untuk saya dapat mencapai cita-cita saya sebagai pilot ya, mesti melalui banyak sekali rintangan. Mulai dari orang tua saya yang tidak mengizinkan dan kondisi keuangan tidak mampu, ya sulit sekali lah intinya untuk kita bisa dapat mencapai apa yang kita mau. Selama di luar negeri, saya sekolah pilot benar-benar dengan keinginan yang gigih ya, tekun. Karena saya mengejar waktu biar cepat pulang, karena kondisi keuangan waktu itu pas-pasan sekali. Kita harus kembali ke Jakarta, menjaga keluarga kita dengan baik. Jadi, ya nggak mudah lah untuk menjalani semua proses tersebut. Tetapi ya, kita jalani satu per satu, sampai akhirnya kita bisa selesai, kita melakukan solo, kita bisa terbang sendiri. Lalu kita bisa lulus private pilot, kita lulus kayak ibarat SD-nya. Lalu instrument pilot bisa SMP-nya. Lalu SMA-nya juga kita bisa lulus, commercial pilot. Dan akhirnya pergeluan tingginya, itu type rating. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan baik, walaupun dengan waktu yang cukup cepat lah. Waktu itu kita bisa mencapai 4,5 bulan selesai, dari berangkat sampai pulang, sampai selesai commercial pilot-nya. Privilegenya banyak sekali dengan saya bersekolah di luar negeri. Mulai dari lisensi yang kita akan dapat dua, yang satu dari mother license-nya. Misalnya dari satu negara kita pergi, dan ketika di-endorse kita punya dua lisensi. Jadi, kalau ada apa-apa, requirement setiap negara berbeda. Kalau misalnya satu lisensi kita diambil, atau misalnya kita tidak mampu mendapatkan medical di satu negara, memungkinkan di negara lainnya kita mendapatkan, mungkin punya requirement yang berbeda. Jadi, semakin banyak lisensi, kita semakin banyak opportunity yang bisa kita capai. Nah, itulah kenapa saya lebih memilih di luar negeri. Waktu pesawat kecil sih, nggak begitu takut ya. Cuman, mual waktu itu saya, motion sickness. Aduh, sampai pernah merasakan, aduh, saya bakat nggak yang terbang naik pesawat ini. Saya terbang sebentar, puyeng. Nah, ini, apakah saya cocok nanti jadi pilot? Nah, ini. Tapi, setelah saya jadi pilot di maskapai, pertama kali itu beda. Takut. Masuk ke cuaca dikit, wah, takut, takut. Tapi ya, seiring dengan waktu perjalanan, kedewasaan terbang, kita juga bisa. Akhirnya, kita udah nggak khawatir lah. Kita lebih bisa memprioritaskan pesawat, prioritas keselamatan penumpang daripada rasa takut kita. Nah, itu ada profesionalisme yang butuh waktu untuk dibentukin. Pertama kali, saya setelah pulang dari luar negeri itu, saya mendaftar ke Batavia Air. Nah, di sanalah saya memulai karir saya sebagai seorang co-pilot, junior di Batavia Air. Dulu, sempat lah, waktu baru-baru itu masuk pesawat, kita belum tahu karakter pesawatnya, kaget ya, manusiawi. Masuk, doa, gitu. Kaget gitu kan. Gimana nih? Tapi, seiring dengan kita punya jam terbang, kita masuk ke cuaca buruk, kita dibanting, ternyata pesawatnya reliable sekali. Dan ternyata saya jadi percaya sama pesawatnya. Walaupun begitu, kita nggak boleh semata-mata merasakan, ah, kita paling hebat, kita bisa semua overconfident. Kita tetap harus percaya sama yang ada di atas. Banyak kapten-kapten yang menginspirasi saya untuk membuat saya semakin lebih dalam lagi ingin terbangkan pesawat. Pertama kali memiliki ide untuk mengembangkan diri ke YouTube. Dulu, saya memiliki kesulitan untuk mengakses semua instrumen-instrumen pesawat itu. Padahal saya pengen sekali paham semuanya. Makanya ketika itu, saya merasakan bagaimana sulitnya saya bisa mendapatkan informasi. Nah, sekarang saya pikir dengan adanya informasi yang saya miliki itu, kenapa nggak saya bagikan ke orang-orang yang pastinya di luar sana pengen tahu seputar dunia terbangkan. Nah, di sana lah saya mulai membuat YouTube yang baik buat mereka. Ya, kita berikan sebisa saya dan yang terbaik yang kita punya. Karena banyak sekali di luar sana, saya yakin orang yang bercita-cita bisa menerbangkan pesawat, tapi dia tidak tahu mau cari ke mana, mau sekolah ke mana, informasinya bagaimana. Nah, inilah harapan saya dengan adanya channel YouTube saya. Mereka yang tadinya nggak tahu pesawat, jadi tahu pesawat. Dari yang nggak suka pesawat, tiba-tiba pengen jadi pilot. Dan dia bisa jadi pilot, bisa jadi FO, dia bisa jadi kapten nantinya. Halo guys, kembali dengan Kapten Vincent di episode kali ini. Saya ingin membahas bagi Anda yang takut dengan terbang. Jadi harapan dalam membuat channel YouTube ini adalah bisa menginspirasi kaum muda, orang-orang di mana pun, karena generasi nanti kan generasi milenial kan ya. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa memperkenalkan aviasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Halo guys, salam Rotet! Kembali di vlog Kapten Vincent Roditya. Senang sekali hari ini merupakan hari yang sangat menyenangkan buat saya. Ya, karena di sini ini merupakan sebuah pesawat Cessna 172. Pesawat pertama yang dibeli dari hasil YouTube. Dengan leceran YouTube ini menjadikan corong untuk berkomunikasi dari pilot ke masyarakat luar. Nah itulah, kita gunakan kesempatan itu, kita berikan konten yang bermanfaat bagi semuanya. Yang terutama adalah saya memberikan motivasi bagi mereka-mereka yang takut terbang. Bagaimana sih edukasi seputar pesawat, apakah berbahaya itu turbulens, dan bagaimana mengatasinya ketika kita takut. Ini semua harus diatasi. Dan siapa lagi kalau tidak kita yang bisa memberikan informasi. Karena secara kredibilitas kita merupakan seorang pilot. Yang kita ngomong itu biasanya lebih didengarkan oleh orang-orang. Jadi seringkali ketika kita terbang, ada pramugarinya ketok. Keb, ada yang mau ketemu keb. Ya, siapa? Ada ibu-ibu, ada anak kecil, dia ke depan. Keb, saya dulunya takut naik pesawat. Sejak nonton video Captain Vincent, ternyata saya sudah nggak takut lagi. Terima kasih Captain Vincent. Ada lagi ibu-ibu juga yang bilang, Keb, tadinya saya nggak berani loh naik pesawat ini. Habis dikasih lihat video Captain Vincent, saya baru terbang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi ini merupakan satu hal yang benar-benar membuat hati saya itu benar-benar wah luar biasa. Jadi sekian video ini saya buat. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua. Jangan lupa hit like dan subscribe channelnya Human on Wheels. Dan juga saya juga, Insanitya tentunya. Intinya adalah saya ingin memberikan yang terbaik buat kalian. Mungkin saya sudah melalui terlebih dahulu berbagai macam kegagalan. Semoga kegagalan saya dapat menjadikan pembelajaran buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa dan salam protein.